Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa apa dan siapa news selain hari ini, Indonesia resmi menambah kuota tiket Olimpiade 2020 Tokyo melalui Mutiara Rahma Putri dan Melani Putri. Kedua penayung Putri itu lolos usai tampil di kualifikasi Olimpiade Roaming Zona Asia, Oceania di Jepang awal Mei lalu. Wakil Ketua Pengurus Besar Persatuan Dayung Seluruh Indonesia atau PB POCI, Budiman Setiawan menyampaikan hal tersebut kepada Komite Olimpiade Indonesia Senin sore. Mutiara dan Melani nantinya akan turun di nomor lightweight women double skulls. Hasil dari kualifikasi tersebut menempatkan Mutiara dan Melani yang finish keempat dengan waktu 7 menit 35,71 detik di belakang pedayung Jepang, Vietnam, dan Iran. Iran yang sudah memastikan diri lolos membuat posisi Indonesia naik dan mendapat tiket ke Olimpiade. Koi berharap sukses Dayung dapat ikuti cabur lain yang tengah berjuang mendapatkan tiket Olimpiade, diantaranya ada surfing, karate, balap sepeda, dan juga skateboard. Lolosnya Mutiara dan Melani sekaligus memastikan perwakilan Indonesia yang akan turun di Olimpiade Tokyo menjadi 18 atlet. Terima kasih.